Istirahatlah kata-kata ke 90-an, Wijudukul aktif menyuarakan melalui puisi-puisinya hal-hal tentang ketidakadilan dan bagaimana sebenarnya dia menggugat Orde Baru yang sangat represif waktu itu. Itu sebabnya Wijudukul kemudian dianggap berbahaya. Kembalilah ke dalam wahim. Kalau boleh ditarik lagi ke belakang riwayat saya dengan Wijudukul itu juga cukup jauh gitu. Ketika reformasi sebelum reformasi tahun 90-an itu ketika aktivisme untuk menggulingkan Soeharto dan Orde Baru itu memanas dan menguat sampai akhirnya tahun 98 itu kemudian benar-benar Soeharto hancur, itu saya masih SMP gitu. Jadi memang ada gap juga gitu. Dalam kondisi seperti itu, yang akses terhadap informasinya itu saya cukup jelas gitu. Bisa bertanya kepada orang-orang atau saya cukup dekat dengan beberapa aktivis, saya pun masih merasa blank dengan apa yang sebenarnya-benarnya terjadi tahun 90-an. Nah kemudian saya berpikir, oh berarti memang bisa jadi film yang saya buat tentang Wijudukul ini adalah film yang bisa jadi jembatan untuk anak-anak muda tidak semata-mata mengenal Wijudukul tapi juga mengenal represi yang dilakukan oleh Orde Baru yang kemudian tidak memberi ruang pada demokrasi berbeda dengan saat ini ketika kemudian kita semua punya keleluasaan untuk bersuara. Kemerdekaan itu nasi Kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai Wijudukul, tokoh ini tuh punya rentang hidup dan peristiwa dalam hidupnya yang panjang tentu saja semua manusia juga punya rentang hidup dan kemudian peristiwa-peristiwa hidup yang begitu beragam dan panjang Nah saya mengambil momen ketika Wijudukul itu burun itu terjadi setelah dia ditetapkan sebagai tersangka salah satu dari sekian banyak tersangka kerusuhan tanggal 27 Juli 1996 ancamannya mengerikan karena tersangka yang ditetapkan oleh waktu itu otoritas militer itu mengancam siapapun orang yang ada dalam list tersangka ini sebagai orang yang menginisiasi kerusuhan dituduh menginisiasi kerusuhan itu bisa langsung ditembak di tempat artinya ada suatu perasaan yang mungkin tidak pernah dialami oleh Wijudukul sendiri ketika dia 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 diancam ditembak mati atau diancam atau maksudnya diancam oleh suatu ancaman yang besar ketika kemudian dia menjadi burun waktu itu adalah waktu dimana Wijudukul itu tidak berada di kepungan masa demonstrasi yang biasa dia bisa berpuisi atau berorasi di situ tidak ada dalam sebuah organisasi yang kemudian di berkumpul bersama teman-temannya berkoordinasi satu sama lain dengan sikap dan kemudian terstruktur gitu itu waktu dimana Wijudukul sendiri waktu sendiri itu kan sebenarnya waktu yang paling krusial bagi seorang tokoh bagi setiap orang untuk kemudian bukan semata-mata juga melihat pada gerakan atau aktivisme yang dia lakukan tapi juga melihat dirinya siapa aku apa ketakutanku apa tantanganku apakah cinta buatku apa kerinduanku siapa yang paling kucintai dan sebagainya itu menjadi penting menurut saya pada perkembangan ini Wiji pada perkembangan apa namanya kondisi psikologis Wiji itu yang pertama yang kedua adalah ini bukan film yang punya dana yang sangat besar yang kemudian harus yang kemudian memungkinkan untuk saya itu membuat film dari dia lahir sampai kemudian dia hilang jadi saya harus memastikan bahwa masa yang saya ambil sebagai cerita yang saya angkat dalam cerita film itu adalah masa yang juga krusial dan believable mungkin bisa jadi saya bisa memilih masa dimana dia ada demonstrasi besar kemudian dia memimpin misalnya 5 ribu orang tapi apakah kemudian scene yang saya wujudkan itu bisa believable dengan dana yang terbatas bisa jadi tidak bisa jadi pesannya tidak sampai karena orang denial ketika menontonnya orang menolak ini sebagai kenyataan hanya karena saya tidak bisa mewujudkan suatu scene demonstrasi yang besar jadi maka kemudian saya mengolah resource yang kami miliki untuk memaksimalkan cerita mendudukkan menghadirkan Wiji yang manusiawi Wiji yang takut Wiji yang menyimpan perlawanan dalam dirinya dan Wiji yang merindukan keluarganya kalau saya selalu berpikir bahwa sejarah itu berulang gitu dalam semua level dalam semua masyarakat dimanapun di dunia manapun sejarah itu berulang selalu bahwa kemudian kebebasan yang pernah diraih kemerdekaan yang pernah diraih itu kemudian harus harus tersyok-syok lagi saat ini juga kita mengalami ada suatu gejala bahwa kemudian mungkin apakah demokrasi ini ada definisi ulangnya ya apakah kemudian otoritarian itu akan kembali lagi ya kalau seperti itu ya berarti mungkin anak-anak muda ini harus kembali lagi melihat dan membaca gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman seperti misalnya Uji Dukul film istirahatlah kata-kata ini dibuat memang untuk menjadi pengingat film istirahatlah kata-kata ini dibuat untuk terus-menerus mudah diakses film istirahatlah kata-kata ini dibuat untuk anak-anak muda Bioskop online itu salah satu platform yang mendekatkan penonton kepada film yang kadang dianggap sulit untuk diakses jadi untuk teman-teman yang selalu bertanya-tanya kemana saya bisa nonton film istirahatlah kata-kata kemana saya bisa belajar mengenai sejarah bangsa saya sendiri kemana saya bisa menonton film untuk mengenal Uji Dukul kemana saya bisa mengenal film untuk mengenal puisi-puisi yang lain yang tidak melulu soal senja dan kopi jadi tontonlah istirahatlah kata-kata di Bioskop online itu akan jadi pengalaman berharga bukan semata-mata menonton film tapi juga mempelajari sejarahmu sendiri di dua kata-kata selamat menikmati